Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat beraktifitas ya Nah teman-teman hari ini mau masak apaan nih? Kalau aku mau masak mie goreng Tapi ini mie gorengnya alaminang ya Langsung aja kita ke bumbunya Disini aku pakai cabai keriting 5, 10 siungbong merah, 3 siungbong putih, daun jeruk, seruas jahe, 2 kemiri, kapulaga, cengkeh, sama ini ada buah palak Aku ambilnya segini aja ya Dan 1 kayu manis Nah ini semuanya nanti dihaluskan ya kecuali daun jeruk Kemudian aku pakai lada bubuk Bagi yang gak ada yang bubuk, yang butiran juga bisa Kemudian ini aku pakai ketumbar juga Terus jangan lupa garam sama penyedap rasa Nah kalau gak ada ini gak sah ya bun ya Gak bakalan berasa enak Kemudian 3 batang saladri, 3 batang daun bawang Dan nanti mie-nya aku campurkan dengan kol Nah yang terakhir tentu saja harus ada mie-nya ya Nah ini dia mie-nya Namanya kalau di Minang itu namanya mie kuning Gak tau aku kalau di daerah lain itu namanya mie apa Ini bentuknya sebenarnya bulat Tapi karena sudah aku remasin Jadi sudah bercerai-berai kayak gini ya Langsung aja kita ke proses manasannya Yang pertama ini aku mau rebus mie-nya terlebih dahulu Air rebusannya aku tambahkan 2 sendok minyak Ini supaya agar mie-nya itu nantinya gak lengket Nah mie-nya ini direbus sampai terasa empuk ya Kalau sudah empuk tinggal ditiriskan Lanjut ini aku panaskan minyak untuk menumis bumbunya Tadi aku udah bilang ya Bumbu mana saja yang dihaluskan Dan langsung aja kita tumis bumbunya Dan ini aku tambahkan ketumbar bubuknya Dan lada bubuk Kemudian ini dimasak sampai matang ya Nah jika sudah hampir matang Masukkan daun jaruknya Jika ada daun jaruk yang lebih segar Itu lebih bagus ya Kemudian aduk-aduk lagi sampai matang Ini udah matang Lalu aku tambahkan garam Sama penyedap rasa Dan jangan lupa kecap 2 sendok makan aja ya Atau lebih juga gak apa-apa Itu tergantung selera Nah ini sudah tercampur rata Kemudian aku masukkan kolnya Jangan lupa dicuci bersih ya Aduk-aduk hingga tercampur rata dengan bumbunya Dan ditumis sampai layu Jika sudah layu Tambahkan daun bawangnya Kemudian aduk hingga merata Nah jika sudah merata Itu masukkan lagi mie yang sudah kita tiriskan tadi Ini mie-nya jadi pendek-pendek gitu ya Ini karena aku remas Jika pengen panjang-panjang Itu mie-nya gak usah diremas Langsung aja direbus Nah ini langsung aja diaduk-aduk hingga merata ya Nah ini sudah tercampur rata Jangan lupa untuk mencicipi rasanya ya Sudah pas garamnya atau belum Pada tahap ini mie-nya sudah mateng ya Tapi belum kering Untuk mengeringkannya Cukup dengan api kecil saja Kira-kira 5 menit Aku mau tes rasa lagi Sudah pas atau belum Nah ini sudah pas rasanya Jadi aku tinggal ngeringin si mie-nya nih Nah ini keringnya sudah cukup Jadi langsung aja aku angkat Nah biasanya di Menang itu mie ini dihidangkan Pada acara-acara Seperti acara pernikahan Oh syukuran, akikah, dan lain-lain Terus diatasnya Aku taburkan irisan saledri seger Dan ini akan lebih enak Jika ditambah dengan kerupuk merah Tapi disini aku tidak menemukan kerupuk merah Jadi kerupuk merahnya aku skip aja Sebenarnya bisa diganti dengan kerupuk yang lain Tapi disini karena aku tidak ada stok kerupuk Jadi aku tidak tambahkan kerupuk ya Bagi teman-teman yang ingin menambahkan kerupuk Silahkan itu akan lebih enak Kalau untuk telurnya itu terserah Mau mata sapi, dadar, atau telur gulung juga bisa Disini aku pakai telur gulung yang diiris-iris Nah ini sudah jadi dan rasanya pun enak Bagi teman-teman yang ingin mencoba Silahkan mencoba Dan jangan lupa ya Like dan komen yang positif Dan subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya Subscribe juga ya Channelnya Zatul Fitri Nora Aziza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax